Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabarnya di rumah? Selain materi yang Ustaz jelaskan ini nanti Jangan lupa untuk berolahraga di rumah ya Tidak cuma materi yang kalian pahami Tapi misalkan di rumah dipraktekan ya Tentu semuanya dalam kondisi sehat kan Jangan lupa untuk semangat belajar Walaupun tidak berada di sekolah Tapi di rumah juga bisa belajar Seperti yang Ustaz sampaikan pada materi setelah ini Materi B.J.U.K Kelas 3, subtema 2 Ya ini kita ngantikan belajar apa? Lomba lari dan merangkak Lomba lari dan merangkak Terus ada apa lagi? Permainan rusak dan kijang Pengen tahu bagaimana cara bermainnya Setiap kalian melakukan permainan Otomatis kalian harus tahu aturannya Tahu peraturannya Tahu bagaimana cara melakukan permainannya Sama seperti kalian mau waktu kecil Mau belajar berjalan Otomatis kalian harus belajar dulu cara berjalan Belajar merambat dulu Lewat dinding-dinding di samping Lalu kakinya melangkak Mulai melangkak dikit-dikit aman-aman bisa berjalan Sama dengan permainan ini Sebelum kalian bisa melakukan permainan Kalian harus tahu dulu bagaimana cara bermainnya Agar apa? Permainannya lebih seru Lebih menantang Lebih bagus Ya Oke Nih sebelum kalian bisa berlari Gerakan apa yang kalian lakukan? Nih pasti ya Pastikan dari Berguling dulu Berjalan dengan menggunakan tangan apa namanya? Merangkak Nah Dengan keempat Kedua kaki kalian dan tangan kalian merangkak dulu Baru nanti mulai merambat dan Mulai berjalan tadi Dan membalari Terdapat dalam dua garis Namanya apa? Dua garis dalam membalari Garis start dan garis finish Nah Garis start dan garis finish Nah apa yang menjadi perbedaan antara Merangkak dan berlari? Merangkak itu dimenggunakan Tumpuannya menggunakan apa? Tumpuannya menggunakan kaki dan tangan Kalau merangkak Kalau berlari Tumpuannya hanya merangkak apa? Kaki saja ya Itu Kalau 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 Kalian Merangkak Yang digunakan apa? Apa saja yang digunakan? Tangan dan kaki Jadi melatih Tangan dan kaki Saat kalian merangkak Tapi kalau Kalian Berlari Yang itu hanya Kaki saja Jadi melatih kekuatan Kaki tadi Kalau berlari Nah Ini ada yang saya lihat Degambarkan Degambarkan Tentang Lomba merangkak Nah kalian bisa Nelakukan nanti Di rumah Dari garis start Sampai ke ujung itu Melakukan merangkak dahulu Nah dahuluan Sama keluarga kalian Di rumah Saya tahu Paham baliknya Kalian bisa berlari kencang Itu tadi Itu langkah seperti yang Saya campaikan berikut Buatlah garis lintasan Dan beri tulisan Garis awal Baris awal Apa namanya? Garis start Nah terus Beri garis finish Di akhirnya Terlebih dahulu Lalu apa? Buatlah barisan di depan Garis start Bersiaplah Berjalan merangkak Mulai garis start Nah Berbaris di depan Semua ini Tidak boleh Berada di garis start Itu semuanya harus Berada di garis Tidak boleh Garis start Ada satu yang di depan Satu yang di belak Itu namanya bukan garis start Ya Namanya celah Tidak boleh Ya Bersiaplah berjalan Merangkak mulai Garis start Tadi Merangkak dari Garis start Jadi semuanya Sudah dari garis start Tidak boleh Mendahuli terlebih dahulu Lalu apa? Merangkaklah dari garis Start Sampai garis finish Nah Di merangkak sampai Garis finish Setelah sampai Garis finish Kembali ke garis start Dengan cara berlari Nah Setelah kalian merangkak Setelah itu kamu nanti Kembali dengan cara berlari Biar ada apa? Gerakan kombinasi tadi Setelah merangkak Sama dalam Kalian dulu waktu kecil Sebelum kalian bisa berlari Sebelum kalian bisa berjalan Kalian merangkak dahulu Tuh Siswa yang paling cepat Garis start Adalah pemenangnya Yang paling cepat Ke garis finish Sama Itu adalah pemenangnya Kalau berada di tengah Pemenang atau bukan? Bukan Yang jadi pemenang itu adalah Sampai kembali ke Garis akhir Nah Kalau tadi kan Di larinya Bikin bola beli Jadi garis start Garis finish Ketika Merangkak ke sana Garis finish Terus baliknya lagi Kembali lagi Ke garis start Siapa yang paling Intinya Siapa yang paling Duluan Mengakhiri Ailan tersebut Dia yang Nah Sudah Ustaz Gambarkan nih Ulangi sebanyak Tiga kali Dalam jarak lima meter Bisa Ada kan tempat Di rumah kalian Jaraknya Lima meter Cari yang tempat Yang luas Tuh Udah Ustaz Gambarkan nih Ada seorang bayi Ketika Dia masih Bisa merangkak Lalu dia bisa mulai Berlari berlomba Gitu ya Nih Selanjut Materi bulunya Rusa dan Kijang Bagaimana Cara bermain Rusa dan Kijang Ada yang tahu Cara bermainnya Nih Rusa dan Kijang Permainnya adalah Nih Misal Ustaz Mengatakan Rusa Rusa Jadi Ada dua kelompok Dua kelompok Misal sini Lima Sini juga Lima Ada dua kelompok Kelompok yang disini Disebut Namanya Rusa Yang sini Kelompok Kijang Ketika Ustaz memanggil Rusa 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 Yang disini tadi Rusa Jadi apa Rusa itu Melangkah Kedepan Melangkah Melangkah Kedepan Melangkah Kedepan Kakinya Satu Kakinya Melangkah Kedepan Lalu Apa namanya Yang Sebagai Kijang Dia Harus Apa Dia harus Melangkah Ke Belakang Nah Ustaz memang Manggil Rusa Melangkah Sini Mundur Jangan sampai Kelompok Kalau yang Kelompok Dia yang Kalah Kalau Ustaz memanggil Kijang Kijangnya Yang melangkah Kedepan Dengan Melangkah Kedepan Ustaz Belakang Jelas ya Nah Nanti Apabila Kurang jelas Bisa Tanyakan Ke Budak Langsung Atau Bisa Kalian Pelajari Di Buku Tema Ada BPD Juga Ada Materi Klas 3 Subtema 3 Sekarang Masuk Ke Materi Subtema 3 Tadi Sudah Subtema 2 Sekarang Subtema 3 Gak Dasar Lokomotor Melompat Lokomotor Gerak Yang Berpindah Tempat Nah Seperti yang Ustaz Sampaikan Di gambar Ini Kemampuan Buda Dewasa Berlari Dan Melompat Buda Dewasa Kemampuannya Yang Sangat Besar Tadi Dia Bisa Berlari Tapi Juga Dapat Melompat Sekaligus Lompat 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 Tinggi Larinya Juga Kencang Kalau Makin Bertumbuh Semakin Dewasa Nanti Power Kalian Kekotak Juga Berlambat Seperti Sudah Sudah Dewasa Yang Ustaz Sampaikan Di gambar Tersebut Jadi Semakin Besar Degu Kalian Power Semakin Kuat Kemampuan Siti Lani Berbeda Setiap Orang Mempunyai Kemampuan Berbeda Ada Tiga Orang Misalnya Cuma Lompat Sampai Lutut Teman Kalendok Ada Lani Tadi Sampai Lutut Tapi Ada Teman Kalian Bisa Lompat Sampai Kepala Teman Kalian Itu Yang Disebut Namanya Dengan Kemampuan Yang Berbeda Karena Sebabnya Apa Ya Itu Tadi Karena Aktivitas Di Rumah Juga Bisa Karena Makannya Yang Banyak Jadi Malsan Di Rumah Itu Juga Mengibatkan Power Kalian Bagus Melompat Jadinya Cuma Pendek Kalau Kalian Sering Beraktivitas Sering Berlaka Di Rumah Atau Di Kampung Dikamunkan Sering Bermain Dengan Teman Otonotis Power Ketika Lompat Jadi Tinggi Coba Nanti Di Rumah Coba Bisa Lompat Dari Jongkok Lompat Tinggi Tingginya Berapa Meter Coba Sudul Orang Tua Kalian Mengukur Berapa Tinggi Lompatan Kalian Terus Materi Selanjutnya Gerakan Perkembangan 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 Kebangan Kupu Kupu Gerakan Perkembangan Kebangan Kebangan Kupu Dari Apa Kupu Kupu Itu Dari Telur Sikap Telur Kalian Nanti Ada Tugas Diperhatikan Selain Ada Tugas Praktek Dari Terus Membiarkan Kupu Itu Pertama Dari Apa Telur Dulu Ketika Sudah Menjadi Telur Bagaimana Mencontohkan Gerakannya Jongkok Dan Memegang Lutut Kalian Seperti Yang Contohkan Gambar Dari Telur Terus Menjadi Ular 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 Tidak Sukai Banyak Orang Jadi Dia Hanya Pergi Mencari Makan Setelah Mencari Makan Lalu Berubah Menjadi Apa Kepompong Kepompong Tadi Kalian Menurutkan Gerakannya Kepompong Kalau Tadi Yang Ular Membangkah Merangkah Kalau Kalian Setelah Kepompong Tanya Seperti Ini Jadi Kepompong Lalu Apa Menjadi Kepupu Kepupu Yang Indah Nah Sama Seperti Kata Kuasa Dulu Kalian Menjadi Kepompong Itu Berkuasa Dulu Pama Ya Kepasa Ketika Nanti Sudah Sudah Saat Menjadi Kepupu Dia Menjadi Kepupu Yang Indah Seperti Kalian Sering Mengejar Kepupu Kepupu Yang Indah Berbeda Seperti Ketika Sebelumnya Menjadi Ular Berusaha Untuk Menjadi Kepupu Yang Indah Seperti Taman Taman Yang Kita Sampaikan Tadi Jangan Lupa Kerjakan Buku BBD Di Rumah Referensi Dari Buku Tema Kurama Punya Ustaz Mohon Maaf Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh